Pemirsa kembali di IDX Opening Bell, kali ini bersama saya Cakri Miller. Bursa Efek Indonesia hari ini merayakan diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia ke 44 tahun. Dalam perjalanan ya, pasar modal Indonesia mengalami pertumbuhan dan terus berkembang. Seperti apa perkembangan pasar modal Indonesia dari dulu hingga kini? Kita akan membahasnya bersama Chief Economist Bahana TCW Investment Management. Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Baik, ini semangatnya juga sesuai dengan 44 tahun kembali dibukanya pasar modal begitu ya, ulang tahun ke 44 begitu ya Pak. Kalau kita lihat 44 tahun pasar modal Indonesia sudah terus bergerak bersama, tumbuh bersama perekonomian Indonesia, Anda sendiri melihatnya seperti apa Pak? Dari sisi jumlah investor, penambahan jumlah emitter juga begitu dan seiring berjalannya bersama perekonomian Indonesia, seperti apa-apa yang tumbuh dan berubah begitu? Oke, pertama saya sudah berkarir di pasar modal sekitar 25 tahun ya, dan kemudian kita melihat pandemi. Pandemi ini sebetulnya ya meningkatkan risiko kita tuwir sebelum tajir istilahnya, growing old before growing rich ya, gitu. Dan yang harus dibangkitkan itu ya pada level pemerintah mungkin perekonomian yang lebih gegas dengan berbagai stimulus. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana peningkatan kapasitas kecakapan masyarakat mengelola berbagai jenis aset ya untuk cadangan termasuk di masalah paceklik seperti ekonomi ini. Pasar modal itu sebetulnya sudah tempat yang paling tepatlah menjawab tantangan sekaligus juga bisa mendapatkan rantangan gitu ya, tanpa melanggar pantangan lagi ya, misalnya ada yang jenisnya syariah. Nah, tapi ada baiknya kita evaluasi secara kritikal ya, apa yang terjadi sekarang. Ya, jangan lupa bahwa pemulihan ekonomi sangat membutuhkan sekali adalah bagaimana penguatan industri kesehatan kita. Kapasitas negara menghadapi pandemi, baik stimulus, ketersediaan vaksin, dan lain-lain. Dan ini challenge utama di layer pemerintah. Namun di layer pasar modal sendiri kita melihat bahwa ada fenomena pemulihan model huruf K ya, ada sektor pemenang dan pecundang yang jelas banget ya. Dan bagaimana kita melihat struktur emiten di pasar modal Indonesia ya dibandingkan dengan negara lain seperti Taiwan, bahkan seperti Amerika. Nah, di situ kita punya tantangan yang sangat besar. Oke, ini membahas soal tantangan. Sebenarnya apakah pasar modal kita sebenarnya ini sudah menjawab tantangan kah? Karena kalau kita lihat di 2019, 55 emiten yang bisa berhasil masuk ke bursa, melantai di bursa. 2020 saat pandemi, bahkan ini 51 emiten sebenarnya yang berhasil melantai di bursa. Di 2021 juga nampaknya bursa tetap bergeliat begitu Anda sendiri melihat tantangan secara konkret apa yang harus terus bisa dijawab oleh pasar modal? Oke, nah saya tidak menafikan ada ikhtiar untuk perbaikan. Tapi mari kita coba lihat ya. Pertama, struktur pasar modal kita itu terlalu didominasi oleh sektor perbankan. Sekitar dalam catatan saya setelahpun ini Bukalapak, go public ya, 37% emiten di pasar modal itu adalah sektor keuangan. Ini sangat besar, tidak imbang ya. Di Amerika itu hanya boleh dibilang 10%, di Taiwan juga 10%. Dan perlu diketahui bahwa sektor perbankan ini sangat ringkih terhadap risiko destruktif. Kita sudah melihat Telkom di tahun 2007, di sana terlalu banyak pemain, akhirnya konsolidasi. Bagaimana Indofood kami sedap, bagaimana Unilever kena wardah, perusahaan semen juga yang tadinya marginnya tebal. Dan ke depan, dengan ada kemajuan teknologi, informasi, dan lain-lain, di sektor perbankan sendiri harus terkonsolidasi. Pasti ada yang katakanlah yang jatuh gitu, atau merger, dan lain-lain ya. Sementara kalau kita lihat di K-Type Recovery, saham yang belum hadir banyak di Indonesia, itu seperti saham, katakanlah, healthcare ya, kalau di Amerika itu 13%, di Indonesia hanya 3%. Belum lagi sektor teknologi informasi misalnya ya, di Indonesia hanya 3%, di Amerika itu ada 27%, sementara di Taiwan itu terlalu tinggi, mungkin 57%. Jadi cuan di pasar modal itu sangat tergantung dengan profitability emitennya. Nah sekarang kalau suku bunga rendah ya, kelebihan likuiditas, kemudian masih ada uncertainty terhadap pandemi, ini bagaimana outlook pasar modal? Kredit juga masih sangat rendah gitu ya. Nah inilah yang upaya di satu sisi, kami juga sudah menyampaikan ke Bank Indonesia, ke OJK, itu perlu di belakangnya setelah kita boleh dibilang kebijakan ekonomi selama ini fokus pada stabilisasi, kita harus reform, reform, reform untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Baik, itu dia sejumlah tantangan yang sebenarnya masih harus dijawab oleh pasar modal. Ini menarik karena momentum pandemi juga, kenapa tidak pasar modal bisa terus lebih banyak mendatangkan atau memasukkan emiten dari healthcare begitu ya Pak Budi, ya ini yang menarik juga bisa disasar oleh pasar modal di tahun berikutnya, mungkin di 45 tahunnya nanti. Terima kasih banyak Pak Budi Hikmat atas informasi dan kesempatan yang bersama kami berbincang di hari ini. Pak Mirsa, Chief Economist Bahan dan TCW Investment Management Budi Hikmat.